Sorotan lainnya, saudara, dua pekan jelang peresmian pada 18 Agustus 2023. Presiden Jokowi Dodo kembali menjajal moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT, Jabodebek. Presiden juga menanggapi soal salah desain proyek LRT yang pertama di Indonesia ini. Jokowi bilang harus dimaklumi, tapi segera dievaluasi dan diperbaiki. Selamat pagi, Pak. Beberapa bagian LRT juga ditinjau oleh Presiden Jokowi, diantaranya ruang masinis, untuk memastikan keamanan operasional LRT tersebut. Presiden Jokowi memastikan, walau dijalankan tanpa masinis, operasional LRT tetap aman. Usai meninjau LRT Jabodebek, Presiden Jokowi sempat menanggapi kritikan desain rel LRT. Presiden Jokowi bilang, proyek LRT adalah yang pertama di Indonesia, sehingga harus dimaklumi tetapi tetap harus diperbaiki. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan meresmikan LRT pada 18 Agustus 2023. Saya sampaikan ini, LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dikevaluasi, perlu ada yang diperbaiki, kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi INKA. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin asesmen long span sudah dilakukan. Manho penyebut pembangunan LRT sudah mempertimbangkan faktor keamanan dan memastikan tikungan kuningan aman. Bisa saja seluruh dunia, kalau ada tikungan, musiklah. Oh, jaminan. Insya Allah. Jadi itu kementerian PU juga sudah mengasesmen itu. Kementerian PU sudah mengkuatkan ini. Tanggal, kami tadi minta saran Pak Presiden. Pak Presiden sangat bijak. Pokoknya, kalian melakukan uji coba. Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Admojo menyebut long span atau jembatan lengkung bentang panjang LRT Jabodebek salah desain. Wakil Menteri BUMN menyebut tikungan long span LRT kurang lebar. Hal ini menyebabkan rangkaian kereta LRT harus mengurangi kecepatan sebelum long span agar meminimalisasi kecelakaan karena jalur tikungan yang sempit. Namun menurut UAMEN, jika tikungannya lebih lebar, kecepatan rangkaian kereta bisa dinaikkan. Dalam pernyataan tertulis yang kami kutip dari Kompas.com, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Admojo menyebut, kalau lihat long span dari Gatot Subroto ke Kuningan, kan ada jembatan besar. Itu sebenarnya salah desain. Karena dulu, Adi sudah bangun jembatannya, tapi dia enggak mengetes sudut kemiringan keretanya. Long span atau Jembatan Lengkung Bentang Panjang LRT Jabodebek terletak di Persimpangan Jalan Katot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jembatan membentang dari sisi barat daya di Jalan Katot Subroto ke sisi utara di Jalan Rasuna Said di atas Jalan Layang Tol Dalam Kota. Dari data teknis, Jembatan Lengkung Bentang Panjang LRT Jabodebek memiliki panjang 148 meter dan radius lengkung 115 meter. Sementara berat beton hampir mencapai 10 ribu ton dengan tipe box grider beton. Jembatan ini pernah mendapatkan rekor muri sebagai jembatan lengkung terpanjang. LRT Jabodebek mulai dibangun sejak 2015. Pernah ditargetkan beroperasi pada 2019, tetapi kala itu pembangunan masih berjalan 56,1 persen. Target mundur beroperasi menjadi Maret 2021, tetapi terkendala pembebasan lahan untuk depo LRT Bekasi Timur dan pembahasan titik stasiun LRT Duku Atas. Target beroperasi kembali mundur menjadi Agustus 2022 karena pembebasan lahan depo LRT Bekasi Timur belum selesai. LRT Jabodebek akan bermula di stasiun Duku Atas dan berakhir di stasiun Cawang. Dilintas Cibubur, LRT berawal dari stasiun Harjamukti melintasi stasiun Cawang dan berakhir di stasiun Duku Atas. Sementara lintas Bekasi, stasiun awal LRT di stasiun Bekasi Timur melalui Cawang dan pemberhentian terakhir di stasiun Duku Atas. LRT Jabodebek awalnya direncanakan dengan anggaran 29,9 triliun rupiah. Tetapi karena keterlambatan proses pembangunan menyebabkan anggaran membengkat menjadi 32,5 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV